melihat burung cendet ternyanyi riuh dan berterbangan di alam liar seperti sebuah nostalgia bagi saya di tempat ini semua terlihat seperti di masa lalu dimana burung-burung cendet ini masih dengan bebasnya bernyanyi di persawahan di sekitar rumah saat saya masih kecil di kampung sana bermain bersama teman-teman tanpa saling mengganggu tapi sekarang sayangnya mereka sudah musnah tak berbekas tak pernah kucumpai lagi si predator mungil ini di sana seakan seperti sebuah javu surga kecil di lereng gunung ini membawa memori kerinduan tentang masa lalu gak sia-sia mencari keberadaan mereka berhari-hari menelusuri gunung di pulau jawa dari jawa timur sampai ke jawa barat perjalanan kita kali ini akan khusus menelusuri keberadaan burung-burung cendet ini di alam liarnya di habitat mereka langsung tapi demi keamanan mereka tempat dan lokasi ini tidak akan saya share ke teman-teman semuanya karena masih banyak predator sesungguhnya yang siap untuk melenyapkan keberadaan burung ini di tempat yang indah ini terima kasih telah menonton oke teman-teman kali ini saya lagi nyari burung pentet dan kebetulan saya menemukan satu pasang jadi habitatnya di daerah sini ini teman-teman di lereng gunung ya tepatnya kalau gunungnya disana tapi sebetulnya pentet itu lebih suka di lerengnya oke ikuti terus pentet prianga pentet disini kebanyakan habitatnya di alang-alang ya jadi nggak tinggi di bawah mereka juga hidup berdampingan dengan manusia dengan aktivitas manusia-manusia disini seperti petani yang ada di ladang ini terus orang nyari rumput orang nyari payu bakar jadi keduanya cukup harmonis ya nggak ada yang saling mengganggu si manusianya sendiri juga nggak tertarik untuk mengeksploitasi dan si burungnya sendiri juga karena merasa aman dan nyaman akhirnya mereka juga menganggap kehadiran manusia bukan sebuah gangguan gitu loh bukan sebuah ancaman makanya antara manusia dan burung-burung cendet disini bisa hidup seirama dan berdampingan itu sungguh pemandangan yang sempurna ya selamat menikmati oke teman-teman barusan bisa dilihat kan pentet disini adalah habitat burung pentet habitatnya di sekitar sini dan mereka bersarang disini ini masih saya pantau nih sarangnya dimana dan burungnya masih ada di sekitar sini ini ada dua ekor jantan betina kemungkinan masih bersarang disini dan nanti kita lihat apakah mereka itu benar-benar satu pasang atau pasangan yang terpisah jadi kita lihat burung pentet ini di sekitar sini ya warna burung cendet ini yang memang cantik menarik ditambah dengan lingkungannya yang juga eksotik juga indah banget ya ini bunganya lagi mekar kayak bunga matahari ini ini lagi bermekaran ada burung cendet disitu aduh cantik banget ya burung-burung cendet disini hanya fokus mencari serangga dan mangsa-mangsa buruan lainnya tapi dia meskipun burung predator dia gak tertarik untuk mengusik burung-burung yang lain disini di tempatnya dia ini di habitatnya dia di alang-alang ini ada juga burung terucuk yang lagi bersarang jadi si burung terucuk ini lagi nelor dan ngerem ya tapi dia juga gak merasa terganggu dengan kehadiran burung cendet ini dan burung cendet juga gak mau ngusik sarang terucuk ini jadi sama sebuah siklus ekosistem yang indah kalau menurut saya meskipun dia predikatnya burung predator tapi disini dia justru tidak mengganggu sarang-sarang burung yang lain yang katanya dia mencuri telor atau mencuri anakan burung lain ternyata disini enggak ya ini kejadian yang langsung dari depan mata saya sendiri tapi berbeda cerita dengan burung yang satu ini ini kalau saya di alam bed watching gitu kalau udah ketemu burung ini suka kesel sebenarnya yang burung kutilang burung kutilang itu burung yang cukup nakal dia suka mengusir kehadiran burung-burung yang lain itu jadi kalau udah dateng apalagi berkoloni dia udah kayak preman ya burung-burung yang lain diusir sama dia dia emang teritori banget sih kutilang ini mau elang burung predator yang lain kalau udah kedatangan koloni burung kutilang ini pasti langsung menyingkir nah kesukaan pentet itu ada di pucuk-pucuk pohon seperti ini ya yang posisinya cukup tinggi jadi kalau kita tarik mundur seperti ini dia cukup jauh jauh ya nah seperti itu jadi ini adalah habitat pentet itu daerah sini ya disini dia juga kayak gitu ya lihat aja nih ya posisinya dia udah tanggil banget merasa seperti raja diantara dayang-dayangnya itu burung tepukur tapi ya begitulah burung kutilang itu makanya dia bisa bertahan dimanapun berada mulai dari sekitaran rumah kita sampai ke gunung mereka bisa beradaptasi dengan dan sempurna selamat menikmati nah cukup sekian dulu teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung-burung cendet periangan ini di habitat liarnya sungguh sebuah pengalaman yang luar biasa bisa menemukan burung-burung cendet ini hidup di alam liarnya tanpa ada gangguan nah semoga aja ini burung-burung yang ada disini ini bisa tetap lestari karena di kampung saya dulu di saat masa kecil burung ini banyak perkeliaran bunyi pagi, siang, sore tapi sekarang sudah tidak bisa ditemuin satupun di alam liarnya alias punah nah semoga aja ini harapan saya semoga ini burung ini bisa tetap lestari gak ada tangan-tangan jahil yang datang untuk merusak atau mengganggunya semoga aja makin banyak yang tersadar dan warga sekitar ikut menjaga itu aja sih harapan kita dan cukup sekian ya teman-teman nanti kita lanjut besok dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya sampai sore dan see ya